Dilihat dari berita yang pernah muncul di tahun 2018, di mana kala itu PT. PAL mengeluarkan desain kapal berjenis LPH atau Landing Performed Dock. PT. PAL yang telah berhasil membuat kapal LPD, kemudian memiliki ambisi untuk dapat lebih maju dengan membuat sebuah LPH. Walaupun saat ini bug menghilang kabarnya di telan bumi, namun tetap saja ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dapat kita kerjakan. Melansir dari Oris Pionkop, Angkatan Laut Indonesia saat ini mengkoperasikan sekitar 7 armada platform pendaratan atau LPD. Tiga di antaranya dilengkapi sebagai kapal bantu rumah sakit. Sebagian besar LPD dibangun oleh pembuat kapal dalam negeri, yakni PT. PAL Indonesia. PT. PAL sendiri memperoleh lisensi untuk membangun kelas Makassar dari Daisun Shipyard di Korea Selatan. Pada Juni 2014 lalu, PT. PAL menandatangani kontrak sinilai 92 juta dolar untuk pengiriman dua LPD ke Angkatan Laut Filipina. Meskipun dikirimkan tanpa banyak sistem yang dianggap standar pada kapal-kapal kontemporer masa kini di negara-negara barat, harga satuan yang rendah, yakni 45 juta dolar, memberikan arti bahwa kapal-kapal ini sekarang sebenarnya dapat dicapai secara finansial untuk negara-negara seperti Indonesia dan Filipina. Saat ini diakini bahwa Angkatan Laut Indonesia bermaksud untuk membeli beberapa kapal helikopter platform pendaratan atau LPH dalam satu dekade mendatang. Pada tahun 2018, PT. PAL menunjukkan desain LPH sepanjang 244 meter yang kemungkinan akan menjadi dasar desain yang akan ditawarkan kepada Angkatan Laut Indonesia. Mirip dengan kapal induk Turki TCGA Nodolu LHD Turki, desain LPH memiliki lift belakang besar yang dapat membedakan helikopter dan UCAF besar ke dek penerbangan atau hangar. Dirancang untuk digunakan dari LHD atau LPH sejak awal, pembangunan Bayraktar TB-3 dapat digunakan dari LPH Indonesia tanpa memerlukan modifikasi desain. Karena ukurannya yang sangat kecil dan sayapnya yang dapat dilipat, banyak TB-3 dapat dikerahkan di kapal bersama dengan helikopter anti kapal selam dan drone lainnya untuk menyediakan kapal induk pertama bagi Indonesia. Tentu saja ini menumpahkan sebuah peluang bagi Indonesia walaupun kita sebagai pengamat militer abal-abal, tahu sangat kecil kemungkinannya untuk direalisasikan saat ini. Indonesia sendiri memang memiliki lautan yang sangat luas dibanding daratan, sehingga kapal memiliki peranan penting dalam transportasi antar pulau, mobilisasi pasukan, logistik, amunisi, dan persenjataan lainnya. Dalam berisad tersebut, Bayraktar TB-3 sendiri dinilai cocok untuk dioperasikan oleh Indonesia Navy karena kemampuannya yang beragam serta berjenis intai serang, maka drone ini tidak hanya dapat mengawasi selama misi patrol, melainkan juga dapat langsung mengambil tindakan. Turki sendiri masih membuka peluang bagi Indonesia jika ingin melakukan kerjasama dalam peningkatan drone buatan dalam negeri Indonesia sendiri ataupun pembuatan kapal LPH-nya. Nah bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.